Ada pun hukum mengurusi jenazah Mengurusi jenazah yang kita bahas adalah Fardu Kifayah Kita sering denger ya Fardu Kifayah Fardu Kifayah artinya apa? Menurut Dalam Alhamdulillah Imam Syafiq yang dipokohkan Orang yang mati syahid haram untuk dimandikan dan disolati Di dalam Islam Hukum mengurusi jenazah Bagaimana hukum mengurusi jenazah? Sengaja kami hadarkan Kami hadarkan wawasan tentang hukum disini Biar sedikit tahu deh Hukum itu macam-macam ya Ada hukum itu pertama Fardu Ain Fardu Ain adalah Beban kewajiban yang dibebankan Kepada orang per orang Namanya Fardu Ain Contoh sholat Sholat wajib, sholat lima waktu Fardu Ain Puasa Ramadan Fardu Ain Orang per orang Setiap orang wajib melakukannya Yang tidak melakukan dosa Namanya Fardu Ain Kita tuliskan disini Kemudian yang kedua adalah Fardu Kifayah Sama-sama wajib Cuma Fardu Kifayah itu adalah Jika di satu kampung Sudah ada yang mengerjakan Satu, dua, atau beberapa orang Yang lain sudah tidak punya beban kuat Tidak dosa Namanya Fardu Kifayah Jadi kalau sudah ada yang mewakili Yang lain gugur Yang ketiga adalah Sunnah Ada amalan sunnah Sunnah itu Kalau anda lakukan Mendapatkan pahala Kalau tidak Tidak dosa Kemudian ada Namanya hukum haram Kalau anda lakukan Anda berdosa Kalau anda tinggalkan Anda mendapatkan pahala Kemudian nanti ada hukum makruh Anda lakukan tidak dosa Anda tinggalkan juga tidak dosa Cuma lebih baik Anda tidak melakukannya Makanya melakukannya makruh Tidak terpuci Tapi tidak sampai derajat Diharamkan Kurang baik itu saja Ini adalah Kemudian setelah itu Mubah Mubah itu boleh anda lakukan Boleh tidak anda lakukan Mubah Boleh anda lakukan Boleh tidak lakukan Bebas Itu namanya mubah Ya contohnya Saya makan roti Makan nasi Mubah Saya boleh makan yang lainnya Tidak harus saya makan roti Saya bisa makan nasi Berarti makan roti Mubah bagi saya Boleh Boleh saya makan Boleh tidak saya makan Namanya hukum yang mubah Nah Ada pun hukum Mengurusi jenazah Mengurusi jenazah Yang kita bahas adalah Fardu kifayah Kita sering dengar Fardu kifayah Fardu kifayah Artinya apa Kita ingin mengerjakan Sesuatu Pekerjaan Yang lain gugur Contohnya Merawat jenazah Merawat jenazah Jika sudah ada muwakil Empat orang Memandikannya Menghafaninya Kemudian menyolatinya Yang lain tidak dosa Itu fardu kifayah Baik Di sini kami sebutkan Fardu kifayah Pembahasan Mengurusi jenazah Mengurusi jenazah Fardu kifayah Jadi Jika sudah Ada yang melakukan Yang lain gugur Contoh Tetangga kita Meninggal dunia Yang memandikan Siapa Empat lima orang Yang kita Yang tidak dosa Karena sudah dilakukan Yang lain Maka gugur Bagi yang lainnya Baik Ini masalah hukum dulu Kemudian sekarang Kita membahas tentang Macem Kan selama ini Fardu kifayah Seolah-olah Satu model Fardu kifayah Itu adalah Memandikannya Menghafaninya Menguburkan Menyolatinya Menguburkan Empat itu Fardu kifayah Cuman ternyata Tidak semua orang Yang meninggal dunia itu Kita wajib Melakukan empat hal Ada yang haram Ternyata kita Melakukan empat hal Dari Fardu kifayah Menjadi haram Maka di sini Kita bedakan Perbedaan keadaan Orang yang meninggal dunia Itu menjadikan Beda hukumnya Nanti Perbedaan orang yang Meninggal dunia Yang meninggal dunia Siapa? Gitu Ini berbeda Hukumnya Misalnya Orang muslim biasa Orang muslim biasa Bukan mati syahid Bukan apa Itu orang muslim biasa Bukan orang yang mati syahid Bukan orang muhrim Muhrim itu dalam keadaan Ehram haji atau umrah Dia seorang muslim Bukan orang yang Mati syahid Mati di medan laga Yang ketiga Bukan juga dia seorang yang muhrim Maka dalam berbahasa Ibu yang soal Saya dengan anda ini adalah Bukan mahrum Bukan muhrim Ini salah bahasa Salah kaprah Yang sudah Di buku Besar Bahasa Indonesia pun Juga sudah salah Muhrim itu orang Naik haji sana Namanya muhrim Kalau mahrum Maharim Mahrom itu orang yang Haram dinikai Maka orang yang Boleh saya nikai Adalah namanya Bukan mahrum Kalau mahrum Haram dinikai Jadi saya dengan anda Ibu-ibu semua Nama bukan mahrum Bukan mahrum Naik haji Ya Mohrim Kalau mahrum Anda Kalau niyab Ikhram Maka anda Seperti seorang mahrum Orang yang Umroh haji Amroh atau haji Namanya muhrim Selesai Ini istilah saja Orang muslim Biasa Bukan orang Dia seorang muslim Bukan orang yang mati syahid Dan bukan seorang muhrim Dalam keadaan haji Atau umroh Dan bukan bayi Sebab ini semua Beda-beda Orang muslim Biasa Kalau seorang Mati syahid Ada caranya sendiri Berbeda Orang yang Ikhram haji Beninggal dunia Ada caranya berbeda Anak kecil Beda juga Maka orang muslim Biasa Kayak gila Ini Kita ini Semoga panjang umur Semuanya Maka kewajiban kita Dalam mengurus Dinazahnya Ada empat Orang meninggal Seperti kita Ini empat Kita bukan mati Di beda laga Kita bukan bayi juga Ya Kita bukan orang kafir juga Orang Kita bukan orang Kita adalah bukan orang non muslim Bukan bayi Nah kalau normal Kayak begini Ini Bagaimana Lakukan empat hal Memandikan Mengafani Menyolati Menguburkan Jadi wajib bagi kita semuanya Cuman kalau sudah empat orang Menjalankan Yang lain gugur Kewajibannya Jelas ini orang mati biasa Bukan mati syahid Bukan anak kecil Ada orang yang kedua Adalah orang mati syahid Kita harus tahu Syahid itu ada dua macam Kita sebutkan disini Orang masjid Orang syahid Ada orang syahid Dunia akhirat Di dunia digelari mati syahid Di hadapan Allah Benar-benar digelari mati syahid Siapakah dia Orang yang Mati syahid dunia akhirat Orang yang mati Di medan laga Mati di medan laga Syahid dunia akhirat Ada orang syahid akhirat saja Di dunia sama biasa Dimandikan Di kafani segala macam Tapi di akhirat Tangkatnya Seperti orang mati syahid Diamuni dosanya Di angkat rajanya Siapa dia Orang yang mati Karena digem Terhimpit Kayak gemba bumi Atau Ternah musibah Kayak Nasmeru Jadi kalau orang beriman Mati gara-gara gemba bumi Masa selamat Enak di hadapan Allah Namanya apa Namanya syahid akhirat Kalau syahid akhirat Saja Bukan syahid dunia Syahid akhirat Karena syahidnya adalah Syahid akhirat Diperlakukan seperti Orang muslim biasa Tapi kalau syahid di medan laga Ada sendiri Ada pun yang dimaksud Mati syahid dalam membahasan ini Adalah orang mati syahid Di dalam peperangan Di medan laga Syahid akhirat Mati di medan laga Yaitu orang yang mati Di medan pertemuran Dan membela agama Allah Nah kewajiban kita Kepada orang yang semacam ini Kita bertemu di medan laga Orang mati syahid Muslim dia Jihad meninggal Di apain Dalam matahab imam syafi'i Sebagai berikut Mengafaninya Enggak pakai mandi Mengafaninya Dikafani Dan sebisa mungkin Dikafani dengan Baju perangnya Yang bersimbah darah Dengan baju perangnya Kemudian Yang kedua adalah Menguburkannya Menurut Dalam matahab imam syafi'i Yang dikukuhkan Orang yang mati syahid Haram untuk dimandikan Dan disolati Biarpun ada pendapat lain Yang mengatakan Harus disolati Tapi dalam matahab imam syafi'i Yang dikukuhkan Dikukuhkan Orang yang mati Di medan laga Tidak wajib kita mandikannya Dan tidak wajib kita menyulatinya Menyulatinya Hanya dikubur saja Sesuai dengan apa Dengan cara matinya Dikubur Dengan baju perangnya Sebagai saksi Kalau dia telah berperang Di jalan Allah SWT Ya Orang yang mati syahid Wajiban kita Yang masih hidup Dalam mengurus jenazah Wajiban kita Mengurus jenazah Yang mati syahid Di medan laga Mati syahid dunia akhirat Mengafaninya Dengan pakaian yang Tadi pernah Menguburkannya Jadi menurut Tante Imam Syafi'i Haram disolati Haram dimandi Dan sudah selesai Orang yang meninggal Dalam keadaan Ehram Ehram tadi Jadi kalau lagi haji Dan umroh Kok meninggal Haji Umroh Meninggal dunia Masih dalam keadaan Pakai baju ehram Nah orang semacam ini Maka wajib Kita empat Memandikannya Normal kita mandikan Mengafaninya Cara mengafinya Seperti cara Kalau dia lagi Ehram Kita tidak boleh pakai Baju Tidak boleh menutup Kepala kita Jadi dikubur Tidak boleh menutup kepala Jadi seolah-olah Ini lagi haji Lagi umroh Oke dikatakan Kami tuliskan Memandikannya Itu mengafani Dengan kain kafan Tanpa menutupi Kepalanya Bagi laki-laki Tanpa menutup Aja bagi perempuan Sebab kalau lagi haji Dan umroh Ehram Seorang perempuan Tidak boleh menutup Aja Kemudian Kafir Zimmi Banyak ini Kafir Zimmi adalah Orang yang Orang kafir Yang hidup Dengan kita Sudah bersepakat Untuk saling hidup Bersama dan tolong-menolong Kafir Zimmi Sudah dari kita Yang ada Nasroni Yang ada di kiri-kiri Kanan kita Namanya Zimmi Tidak boleh kita Peranggir Kalau kita Urusan sama orang kafir Zimmi Apa yang kita lakukan Pertama mengafaninya Kedua menguburkannya Tidak ada sholat Tidak ada mandikannya Cukup kita menguburkannya Kita mengafaninya Kemudian dikuburkan Baik Ada pun hukum Mengsholati Adalah haram Memandikan Adalah boleh-boleh saja Memandikan Mensholati Tidak boleh ibadah Jangan kita sholat Jangan kita sholat Ibadah orang yang mati Dari mereka Orang-orang kafir itu Baik Ini adalah tentang Nanti bahasa Dan lanjutannya Orang kafir harbi Orang murtad Dan seterusnya InsyaAllah Sampai disini dulu Ini adalah sekelumit Tentang fikir jenazah Kami berharap Ini dibelajari secara serius Supaya jadi panduan Kalau kita jadi guru di kampung Bicara tentang sholat jenazah Nanti kita sebutkan Cara sholatnya juga ada disini Supaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya